Intro Kita kembali membicarakan rumah hitam putih kelas acting dan kiprahnya merambah ke dunia berpilman Pengalaman pertama syuting anak-anak rumah hitam putih dalam sinetron dakwah ramadhan di TPRI sebanyak 30 episode Kemudian merambah ke sinetron lain yang ditayangkan di beberapa stasiun televisi seperti SCTP, MNCTV, TransTV, dan ANTP Juga ikut berkiprah di beberapa judul besar seperti Tiga Semprul dan Gara-Gara Duyuk Belasan FTP yang tayang di SCTP dan juga FTP Bioskop Indonesia yang tayang di TransTV pernah juga diikuti oleh anak-anak rumah hitam putih kelas acting Pengalaman syuting ini menambah keyakinan anak-anak porong panjang untuk dapat berkarya lebih dua selagi di perfilman Maka kemudian rumah hitam putih kelas acting memutuskan untuk membuat film sendiri Dengan kemampuan sendiri dan hasilnya 6 film sudah dibuat oleh anak-anak rumah hitam putih dalam kurun waktu 2 tahun menggunakan biaya sendiri kru sendiri dan aktor-aktris sendiri Bagian ini akan kita bicarakan di episode berikutnya Terima kasih sudah menonton konten ini Jangan lupa like dan subscribe-nya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax